Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Duduk di sebelah kanan saya Bapak Ketua Pembina Yayasan di sebelah kiri ada Bapak Rektor Jadi semua yang melekat di badan saya selama ini labeling sebagai orang yang radikal Sebagai orang yang ingin mendirikan negara Islam sebagai orang anti NKRI Maka dengan hadirnya saya di kampus Universitas Balikpapan Didampingi oleh Ketua Pembina Yayasan dan Rektor itu akan ada dua kemungkinan yang pertama label itu hilang dari diri saya yang kedua mereka berdua mendapat label baru Hai pi rasa-rasanya kehadiran di kampus itu biasanya akan membersihkan orang yang kena fitnah kenapa demikian karena kampus adalah sumber peradaban kampus adalah tempatnya orang-orang berfikir kampus adalah tempatnya agent of change agen-agen perubahan jadi kalau tadi ada kegelisahan dari Pak Ketua Pembina dengan Pak Rektor mohon maaf Ustadz ini tidak bisa ramai memang adik-adik kampus dia tidak perlu ramai karena satu mahasiswa itu sudah mewakili seribu anggota yang ada di belakang mereka begitu nanti caranya untuk membela diri kalau adik-adik ditanya hadir juga bersama kita Habib Mahdar Al-Ghadri Sayyidi Al-Habib Alawi Abdurrahman Al-Idrus di tengah kesibukannya Bapak wali kota tidak dapat hadir karena sedang menaikkan ibadah haji beliau mengirim Bapak asisten kemudian hadir ketua majlis ulama Indonesia Habib Mahdar Al-Ghadri ketua Muhammadiyah ketua Dewan Masjid Bapak Ibu Wakil Rektor dekan mahasiswa sivitas akademika tak dapat saya sebutkan satu persatu dan yang mengagetkan saya sekaligus surprise buat saya dulu ketika di Pekanbaru saya tausiyah di Masjid Agung Anur Provinsi Riau Hai hari ini saya ketemu dengan ketua masjidnya berada di di Balikpapan Bapak Faisal kamar ada di hadapan kita bersama ternyata anak beliau juga di sini Masya Allah Allah wakbar Allah wakbar jadi selama di Pekanbaru beliau dulu kepala dinas di provinsi beliau juga ketua masjid dan beliau bagi saya sebagai sahabat sebagai orang tua sebagai teman pertemuan hari ini pertemuan yang luar biasa mudah-mudahan tercatat sebagai nilai amal soleh buat kita semua Insyaallah tema yang diberikan kepada saya adalah kampus sebagai pembentuk peradaban dan akhlakul karima peradaban secara singkat simple sederhananya hasil karya cipta karsa manusia maka itu disebut dengan peradaban hasil cipta karya karsa pemikiran manusia itu terbagi dua yang pertama berbentuk fisik yang kedua berbentuk non-fisik jadi kalau dikatakan apakah Fir'aun itu membangun peradaban ya karena dia membangun piramid yang sampai hari ini tidak terpecahkan bagaimana cara menyusun batu-batu besar itu satu diantara tujuh keajaiban dunia ada yang mengatakan membangun piramid itu dulu kelilingnya sungai lalu kemudian mereka menggunakan perahu batu itu disusun dari bawah sehingga batu itu sebenarnya berada di dalam air sehingga disusun tinggi ke atas sampai ke permukaan air dengan berjalannya waktu air itu menyusun ada juga yang mengatakan itu menggunakan katrol tapi teori yang paling mudah itu dari orang Indonesia tidak terlalu ribut bagaimana cara membuatnya pakai jean selesai jadi itu adalah hasil cipta karya karsa pemikiran manusia selama dia hidup apa yang dia buat bahasa seharapnya peradaban itu adalah al-hadarah hadarah itu diambil dari kata hadir orang yang hadir menetap di suatu tempat dia bisa membuat peradaban lawan dari kata hadarah adalah badawa orangnya disebut dengan orang badwi orang badwi disebut juga dengan istilah nomaden berpindah-pindah dia buat kebun sawah di sini dia buka hutan di sini habis itu pindah lagi punya anak punya cucu pindah orang yang berpindah-pindah ini tidak bisa menciptakan peradaban yang berbentuk fisik makanya ketika ada satu suku yang menetap di suatu tempat membangun kerajaan ada istananya mereka disebut sedang membangun peradaban orang Barat menyebut peradaban itu sebagai civilization dia disebut sebagai hadarah tapi orang Islam selalu menyebut peradaban itu adalah masyarakat Madani Madani diambil dari kota al-madinah al-munawwarah karena nabi di Madinah itu membangun sebuah peradaban Islam jadi bercerita tentang peradaban ada lima istilah yang pertama peradaban yang kedua al-hadarah yang ketiga civilization yang keempat al-madani yang kelima adalah masyarakat yang membangun sebuah pemikiran walaupun tanpa ada wujud dalam bentuk fisik itu pun yang juga disebut sebagai peradaban kesimpulannya peradaban terbagi dua yang berbentuk nyata fisik benda istana masjid yang kedua adalah ide pemikiran jadi tidak semua kita katakan karena kalau nanti peradaban itu berarti bangunan maka Nabi Muhammad SAW tidak menciptakan peradaban karena Nabi rumahnya ini amat sangat sederhana saya kira bapak ketua pembinayasan dan bapak rektor nanti akan bercerita di rumah ketika tamu-tamu datang menjenguk jamaah haji yang baru pulang bagaimana kemarin Pak melihat miniatur rumah Nabi sangat sederhana sekali lalu apakah Nabi Muhammad tidak menciptakan peradaban 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 akhlakul karimah makanya tadi judulnya dibagi dua membentuk membina membangun peradaban dan akhlakul karimah karena banyak orang mengartikan yang namanya peradaban itu fisik saja tapi sebetulnya kalau dipahami bahwa peradaban fisik dan non fisik maka sesungguhnya akhlakul karimah sudah masuk dalam peradaban jadi penambahan kata akhlakul karimah setelah peradaban itu adalah penekanan makna ini judul ini mesti dijelaskan kalau tidak nanti orang akan rancu yang dianggap peradaban itu hanya bangunan fisik saja jadi begitu kita masuk ke dalam Masjid Amirul Haq yang terkesan kita bahwa ini kelihatannya banyak yang membangun masjid ini orang tambang emas banyak sekali masnya tapi dari kat dari sambutan Pak ketua pembina Doktor Randy tadi itu kita bisa tangkap apa sebenarnya yang beliau inginkan yang beliau inginkan adalah membangun masjid ini bagaimana seindah secantik sebagus mungkin sehingga siapa saja pun yang datang kemari dia bangga sebagai orang muslim dia bangga sebagai orang yang sholat karena di beberapa tempat kita lihat masjid itu awal sangat menyakitkan karpetnya lusuh bangunannya kusam tidak menarik sama sekali bangun di dalam masjid itu hasil-hasil sisa-sisa dari pembangunan yang lain dan banyak juga masjid itu termarginalkan tak ada kepedulian sama sekali tapi begitu kita masuk ke dalam masjid tiang-tiangnya mengingatkan kita pada tiang Taman Raudah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sehat badan bisa ke Taman Raudah baru masuk ke pintunya sudah terbayang pintu masjid Nabawi miniaturnya belum lagi yang sakit kulit bisa menyembuhkan di ikan-ikan di depan tadi dan saya diberikan kehormatan dihitung ternyata oleh orang tua tokoh kita yang hari ini bertindak sebagai protokol Ustadz Abdul Somad empat tahun empat bulan kurang dua hari itu berarti dia judul lagunya menghitung hari kedatangan kita kehadiran kita dicatat itu perhatian yang luar biasa jadi kalau mau membangun peradaban yang bersifat fisik maka bangunlah masjid bisa dilihat dari mulai ujung Sumatera Indonesia maka bangunan masjid sampai ke Kalimantan semua Sultan Sultan itu mereka ingin menunjukkan bahwa kalau dia membangun peradaban yang dibangunnya itu adalah masjid saya tidak mau jauh-jauh ke Sumatera ke Sulawesi tapi masih di Pulau Kalimantan ada seorang bernama Habib Hussein dia adalah seorang mufti di kerajaan mempawah lalu kemudian anaknya bernama Habib Abdurrahman bin Hussein al-Ghadri membangun masjid di tepi sungai dua yang dia bangun peradaban pertama istana kedua masjid-masjid dan istana tidak bisa dipisahkan karena ketika satu doa umat Islam satu nafas mengatakan Rabbana atina fit dunia hasanah wafil akhirati hasanah istana fit dunia fil akhirati masjid jadi kalau kita perhatikan Sultan-sultan zaman dulu itu sejalan antara dibangun dua bangun masjid bangun istana dunianya dapat akhiratnya dapat jadi peradaban Islam itu adalah peradaban yang tidak meninggalkan dunia jadi kalau ada orang mengatakan kita bangun masjid masalah dunia ini kita serahkan saja kepada siapapun ini tidak sesuai dengan peradaban Islam Nabi Muhammad SAW tidak ada membangun istana Ustadz Somad Nabi bukan Sultan Nabi bukan Raja tapi syarat-syarat sultan ada pada Nabi negara itu rukunnya ada lima yang pertama ada presidennya yang kedua ada undang-undangnya yang ketiga ada perangkatnya yang keempat ada rakyatnya yang kelima ada wilayah teritorialnya kelima rukun itu ada pada Nabi pemimpinnya Nabi Muhammad SAW perangkatnya para sahabat hukumnya Al-Quran dan Sunnah wilayah teritorialnya Makkah dan Madinah dan mereka memiliki seperti yang dimiliki oleh negara-negara modern sekarang makanya Nabi mengirim surat kepada Raja Heraklius Nabi berkirim surat kepada Raja Mesir namanya Mukaukis panggilannya Jirjis Nabi mengirim surat kepada Raja Persia bernama Kisrah bergelar Syahinsah yang digantikan oleh anak perempuannya bernama Buran lalu kemudian karena anak perempuannya ini tidak punya keahlian politik akhirnya Persia hancur kata Nabi ketika Buran diangkat lan yufliha kawmun wallau amrahum imra'ah tidak akan beruntung suatu kaum kalau dipimpin oleh perempuan hadis ini biasanya keluar kalau sudah dekat-dekat pilkada dan pilek kronologis hadis itu adalah ketika orang Persia mengangkat anak dari Syahinsyah Kisrah yang tidak punya keahlian politik tapi karena mereka menganut paham monarki setelah bapaknya mati otomatis diangkat anaknya walaupun tidak punya keahlian sama sekali tapi tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad meninggal maka sahabat-sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah jadi kalau kita sudah menghadap ke arah Qiblat makam Nabi di sebelah kiri di sebelah kanan mimbar jalan terus ke tepi pintu Masjid Nabawi itu di sebelah kanan ada satu tanah kosong yang tidak dibangun hotel padahal tanah termahal di dunia adalah tanah di kota Al-Madinah Al-Munawara lebih mahal daripada Las Vegas yang tidak percaya tanya agen-agen tanah jadi ada satu tempat lokasi yang tetap dibiarkan tanam-tanaman kurma bunga tumbuh disitulah peristiwa pengangkatan Sayyidina Abu Bakar sedik masing-masing sahabat punya calon kata orang-orang yang datang dari kota Makkah kami orang Makkah orang Quraish dalam hadis dikatakan bahwa yang mulia orang Quraish kami punya calon calon kami adalah Umar bin Khattab kata orang Madinah kami juga punya calon tanah ini punya kami kami sebagai orang Madinah yang menolong Rasulullah juga punya calon nama calonnya Sa'ad bin Ubadah peristiwa dua kelompok punya calon untuk diangkat menjadi pemimpin itu terjadi ketika Rasulullah salam meninggal sedangkan orang Barat Eropa baru paham tentang demokrasi 1500 baru 500 tahun yang lalu itu disebut dengan masa renaissance jadi kalau Nabi Muhammad itu lahirnya 571 maka pada tahun sekitar enam ratus sekian abad ke-7 Masehi Nabi Muhammad sudah membangun peradaban yang disebut dengan sistem syura mengangkat pemimpin berdasarkan musyawarah 700 tahun setelah itu barulah orang Eropa paham walaupun sampai hari ini di Eropa masih banyak mempertahankan tidak memakai sistem syura dalam satu hembusan nafas kita ingin mengatakan Nabi Muhammad membangun peradaban fisik karena ada Masjid Nabawi dan Nabi Muhammad juga membangun peradaban fisik mengangkat pemimpin dengan cara syura dijelaskan dalam Al-Quran wa amruhum syura bainahum orang beriman itu mengangkat pemimpinnya berdasarkan musyawarah jadi yang saya sampaikan jangan sampai adik-adik hanya terjebak pada peradaban fisik kalian dari mana kami dari Uniba Universitas Balikpapan kalian sudah membangun peradaban sudah mana buktinya mesjid kami mantap ini baru peradaban fisik makanya tadi ditekankan di depan peradaban yang non fisik adalah akhlakul karimah silakan dari fakultas teknik silakan dari fakultas hukum dan kabarnya tak lama lagi akan berdiri fakultas kedokteran Universitas Balikpapan Amin tidak bawa-bawa Islam Uniba bukan Universitas Islam Balikpapan tapi mesjidnya bagus dan ada nilai khusus untuk mahasiswa yang hafal Quran mahasiswa yang hafal Quran aktif di mesjid sekit punya nilai plus ada beasiswa itu saya dengar langsung dari petinggi-petinggi Uniba artinya apa peradabannya dibangun dua-dua fisiknya ada yang non fisik pun ada dan tadi saya kami sudah bahas untuk saat ini memang tidak usah bawa-bawa nama Islam lebih baik botolnya botol minyak babi isinya kecap botol kecap isinya minyak babi tapi yang paling bagus tentu botol kecap isi botol kecap isi air zam-zam bagus tidak salah tapi hari ini orang amat sangat mendiskreditkan bahkan di beberapa tempat memakai nama Islam menjadi antipati isikan dengan terorisme Islam dikaitkan dengan radikalisme Islam dikaitkan yang paling mengerikan sekarang lagi adalah apa yang disebut dengan Islam fobia ketakutan ketakutan terhadap Islam jadi untuk nama ini Alhamdulillah Uniba sudah selamat ketika nanti ada seleksi internasional siapa saja yang dari kampus-kampus Islam tidak bisa keluar negeri tidak bisa masuk Amerika tidak bisa masuk Eropa maka anak Uniba bisa masuk Singapura karena tidak bawa-bawa Islam tapi nilai nilai Islamnya ada di dalam anak Uniba hafal Quran Amin anak Uniba aktivis masjid Amin anak Uniba berakhlakul karimah Amin ini dua peradaban yang dibangun dalam Islam Apakah Islam itu melarang kita mengambil peradaban dari yang asalnya bukan Islam kubah-kubah itu bukan peradaban Islam karena ketika Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi tidak ada kubahnya baca sirah Ibnu Ishaq sejarah Nabi yang paling tua Ibnu Ishaq dilanjutkan oleh Imam Ibnu Isham barulah yang sirah-sirah modern tidak ada kubah Masjid Nabawi kubah melengkung itu baru ditemukan pada peradaban Bizantium nama kaisarnya kaisar Bizantium membangun kerajaan disebut dengan Bizantium itulah dia Eropa sekarang pusatnya adalah di Turki yang dilanjutkan kaisar berikutnya kaisar berikutnya yaitulah membangun kota Konstantinopel nama dia Konstantin lalu kemudian datang Islam ketika Islam melihat ini bangunan kubah melengkung ini bagus cantik apa cantiknya tiang melengkung karena dengan adanya tiang melengkung batu yang disusun maka ditemukan ini tidak ada tiang yang memutus sob Hai kalau tidak tiang melengkung maka pasti akan banyak sekali tiang-tiang di bawah akhirnya Islam melihat ini positif akhirnya diambillah kubah melengkung akhirnya sekarang orang kalau sudah menyebut masjid-masjid pasti ada kubahnya jadi kalau tidak ada kubahnya orang bertanya ini masjid atau bukan masjid Hai Wali Songo ingin menunjukkan warna lain bahwa kubah bukan dari Islam maka kita lihat bangunan yang dibangun Masjid Sultan Demak dibangun oleh Wali Songo tidak pakai kubah dilanjutkan dengan masjid muslim Pancasila semuanya pakai bangunan kerucut supaya apa menunjukkan bahwa Islam menerima peradaban dari manapun sekarang yang belakangan belakang ini saya lihat masjid yang pemenang Nobel penghargaan internasional justru masjid yang tidak pakai kubah contoh Masjid Sumatera Barat membangun rumah ala Minangkabau mendapat penghargaan sepuluh diantara masjid terbaik di dunia lalu kemudian tidak lama beberapa bulan yang lalu saya dapat video Ustadz somat ini masjid leh masyarakat Bugis Makassar mereka buat seperti rumah Bugis rumah saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan ini videonya untuk apa-apa saya bilang tolong di endorse Pak Ustadz Oh ya kepada saudaraku Bugis Makassar dimanapun berada ini adalah bangunan Islam tidak melarang kita untuk menerima peradaban dari negeri manapun selama dia tidak terkait dengan akidah dan ibadah atas dasar itulah maka kita memakai mikrofon hari ini mikrofon ini bukan peradaban Islam ini bukan dibuat oleh orang Islam ini datangnya dari Jepang ini datangnya dari Eropa Kenapa boleh kita pakai karena tidak terkait dengan ibadah tidak terkait dengan akidah jadi nanti ini untuk membantah orang yang membuli saya naik moge Ustadz somat itu kan buatan orang tidak Islam makanya kalau dengar kajian saya full jangan cuman potongan dua menit ini susahnya menceramahi orang yang akalnya kurang paketnya juga ikut kurang jamaah yang dimuliakan Allah jadi mahasiswa Universitas Balikpapan maka sebagai seorang mahasiswa dia mesti membedakan mana itu ibadah mana itu produk akal manusia Bilal bin Rabah azannya itu naik ke atas atap rumah orang Makkah Madinah rumahnya tidak pakai atap seperti tempat kita karena hujan turun mereka atapnya itu datar malam-malam mereka bisa duduk di atas di Aman di Makkah di Madinah di Maroko begitu semua arsitekturnya Bilal naik ke atas mengumandangkan azan lalu kemudian ketika Islam sampai ke Afrika Utara sahabat Nabi yang sampai ke sana namanya Amar bin As setelah melewati Laut Merah mereka pun sampai ke sebuah pantai yang kota itu dibangun oleh Alexander the Great Alexander the Great membangun kota namanya Alexandria orang barat menyebutnya Alexandria orang Arab menyebutnya Al-Iskandaria jadi kalau ada mahasiswa unibah namanya Iskandar itu dari Alexander lalu kemudian sampai mereka di pantai laut Alexandria nama lautnya Mediterania nama Alexandria di situ ada tiang di atas tiang itu api berkobar tiang di pantai yang ada apinya kita menyebutnya di Indonesia sebagai mercu mercusuar mercusuar itu untuk penanda di tengah laut jangan sampai nah hoda di tengah laut tertidur sehingga nabrak pecah kapalnya maka dia lihat oh itu ada api berkobar mercusuar itu orang Arab menyebutnya manarah nar api manarah tempat api apinya dibuang tiangnya dibawa ke dekat masjid lalu muazzinnya naik ke atas supaya supaya menggelegar Allahuakbar 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 supaya suara itu datang dari Mesir peradaban itu sudah tidak ada lagi mana mana buktinya Masjid Amirul Amirul haqq tidak ada muazzinnya naik ke atas tapi suaranya tadi kami dengar di atas lalu muazzinnya dipah kabelnya naik ke atas kabelnya pun nggak ada lagi Hai jadi peradaban selalu berubah obat saya ingin bercerita bahwa dengan berjalannya masa maka sesungguhnya peradaban memunculkan sesuatu yang baru dulu orangnya naik ke atas atap tidak ada masalah sekarang Hai toanya di atas atap imamnya menggunakan kabel kabelnya masuk ke kantong dijepitkan ke baju muncul masalah baru apa masalahnya ternyata ketika kabel ini lekat di baju itu kabelnya naik sampai ke atas menara ada kabelnya itu yang Hai diinjak burung dan burungnya BAB di atas kabel itu maka muncul pembahasan apa hukumnya imam sholat membawa kabel kabelnya nyangkut ke najis di atas betapa peradaban memunculkan sesuatu yang baru itu pembahasan dalam bidang fikir orang kembali berfikir ketika manusia berfikir dia menggunakan otaknya berhasil mengeluarkan suatu ijtihad tentang hukum maka keluarlah apa yang disebut dengan ilmu fikir kalau perintahnya kuat wajib perintahnya kurang kuat sunat larangannya kuat haram larangannya kurang kuat makruh tidak disuruh tidak dilarang mubah ini pembahasan semua dan ini adalah peradaban Islam hadis datang dari siapa dari Nabi bagaimana orang kalau tidak ketemu Nabi berarti ada sanatnya sanatnya nyambung sampai ke Nabi namanya marfuq sanatnya cuman sampai kepada sahabat namanya maukuf sanatnya cuma sampai kepada tabi'in namanya makto kalau sanatnya putus pada Nabi langsung dari penulis ke Nabi namanya muallak kalau sanatnya putus pada sahabat Nabi namanya mursal kalau sanatnya hilang dua orang namanya muadol tidak di atas tidak di bawah tidak dua orang namanya mungkati dua SKS 16 tetap muka potong semester Hai bagaimana orang mengenal Allah ini Quran ini hadis bagaimana mengenal Allah dari Quran dan hadis tidak semua orang mampu datang ulama menyusun sifat 20 wujud tidak bako mukhaulafatulil awadis kiyamuhu binasihi wahdaniya kudrat iradat ilmun hayat sama basur kalam ini menjadi peradaban hasil cipta karya karsa pemikiran manusia ketika bersentuhan dengan Al-Qur'an jadi otak manusia ini kalau dipakai dia membaca Al-Qur'an muncul tafsir dipakainya membaca hadis muncul ilmu istilah hadis dipakai dia membaca Quran muncul ilmu akidah dipakai dia inna fi khalkis bersama wati memikirkan tentang langit muncul ilmu astronomi wal ardi tentang bumi muncul ilmu geologi geologi berpikir tentang asal keciptaan manusia dari nutfah berubah menjadi alaqah berubah menjadi mutwah berubah menjadi izam fakasawnal izah malakma dari sperma menjadi darah menjadi daging menjadi tulang berpikir tentang ayat muncul ilmu biologi dulu ilmu biologi itu disebut dengan ilmul hayat ilmu hayat-hayat artinya hidup jadi otak manusia dipakai berinteraksi dengan Al-Qur'an melahirkan ilmu-ilmu yang luar biasa tapi banyak orang sekuler dia menganggap ilmu yang berkaitan dengan agama itu yang masuk surga kamu kuliah jurusan apa jurusan hukum Islam masuk surga kamu ngaji hukum apa hukum Belanda masuk neraka Hai hukum Belanda wajib dipelajari Kenapa karena kita jajahan Belanda kita bukan jajahan Perancis siapa yang bisa membela Ustadz Abdul Somad kalau Ustadz Abdul Somad dikriminalisasi yang bisa membela saya bukan dari anak fakultas syariah tapi anak dari fakultas hukum Universitas Balikpapan Hai ini sebetulnya lagi booking pengacara Hai datang datanglah seorang mahasiswa selesai acara pengajian datang dan jumpai saya Ustadz ya saya baru aja selesai dapat titel SH Oh sarjana hukum ya habis ini saya mau pindah ke fakultas syariah Pak Ustadz kenapa karena menurut saya hukum-hukum konvensional ini melalaikan kita dari Allah saya mau bilang ente bodoh kok bisa jadi sarjana takut takut dia tersinggung kalau ente mau ngambil fakultas hukum Islam berarti ente mesti belajar nahu sorob lagi mesti belajar balawah lagi ini berat sementara kamu sudah punya basic hukum S1 coba kalau kamu lanjutkan S2 keledan Belanda kamu menguasainya mengerti betul nanti ketika ada pembentukan undang-undang ketika ada perda ketika membuat acuan payung hukum yang mengerti itu adalah kamu masalah hukum Islam ini serahkan kepada adik-adik kita ada di fakultas syariah semua bekerja di bidangnya dan semua adalah orang-orang yang mencetak peradaban sesuai dengan apa yang dilakukan hari ini jadi kalau kita lihat bagaimana membuat masjid bisa sebagus ini ini pasti ada arsiteknya itu usid al-amru ila ghairi ahlii fantaziri sa'ah kalau diberikan suatu perkara bukan kepada ahlinya fantaziri sa'ah tunggulah kehancuran apakah arsitek masuk neraka tergantung dia bangun apa dia bangun diskotik dia bangun gambar untuk rumah perbuatan maksiat maka dia berdosa tapi arsitek membangun istana megah untuk anak yatim dia gambar rusunawa untuk santri tahfiz Qur'an dia buatkan bangunan masjid sehingga semua orang datang berdecak kagum melihat subhanaka mahasuci engkau ya Allah makhalaq tahada batila tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia rambut sama hitam isinya macam-macam rambut adik-adik mahasiswa sama hitam kecuali beberapa yang sudah meninggalkan dunia hitam Hai tapi isi yang ada di dalam kepalanya ada yang hobinya menggambar animasi ada yang hobinya membuat program komputer jadi programmer seorang ahli hadis anaknya tidak sekolah agama kuliah S3 di Amerika mengambil jurusan programmer komputer apa kata orang masa bapaknya ulama ahli hadis anaknya sekolah komputer di Amerika dapatnya tersenyum kamu kalau mau nyari hadis sekarang dimana pergi ke perpustakaan buka kitab ini buka kitab ini buka kitab ini buka kitab ini satu hari nyari hadis dikitab debunya dapat kitabnya enggak dapat tapi dengan buka laptop langsung ketik Hai software pencari hadis download di Playstore setelah itu lalu kemudian pakai dimanakah hadis ini berada manbana masjidan siapa yang bangun masjid banallah mithlahu baitan filjannah dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga langsung aplikasi itu menampilkan ada dalam suhaib Bukhari ada dalam suhaib Muslim kitab ini bab ini nomor segini lalu siapa yang masuk surga hasil cipta karya karsa manusia tapi kalau tidak dibaringi dengan akhlak peradaban ini akan hancur berkeping jangan bangga dengan masjid yang besar Hai masjid yang sudah kita bangun eh jangan kita lapa usahkan kami Oh ya saya tinggal tanda tangannya aja Hai saya amat sangat berterima kasih saya tidak ikut ngumpulkan semennya saya tidak ikut membangunnya setidak ikut mengaduknya setidak ikut lecet tangannya Ustaz Somad kata Pak Gatua Pembina saya malu kalau untuk membangun rumah Allah bawa proposal masjid ini mesti dibangun dengan tetes puluh keringan air mata selesai udah selesai baru datang Ustaz Abdul Somad tinggal tanda tangan tanda tangan saya yang ada di situ dilihat oleh mahasiswa Universitas Balikpapan sampai hari kiamat semua mahasiswa Balikpapan tahun 2030-2040-2050 solat kemari mahasiswa baru mahasiswa lama orang tuanya acara wisuda mereka lihat tanda tangan Oh tanda tangan almarhum Ustaz Abdul Somad padahal saya tidak ada kontribusi apapun saya dimuliakan saya dihormati ditunggu 4 tahun 4 bulan kurang dua hari kurang apa lagi coba keho penghormatan yang luar biasa tapi jangan bangga dengan peradaban fisik Kenapa 700 tahun umat Islam berkuasa di Andalusia Maroko nyebrang dari Maroko 30 menit sampai pulau pertama tempat turun namanya jesiras sebelum sampai ke jesiras melewati suatu selat yang disebut dengan selat Gibraltar dibangun dilewati oleh Jabal namanya Tarik bin Ziyad Tarik bin Ziyad melewati sebuah bukit mereka menyebut bukit itu Jabal Tarik Jabal bukit Tarik bukitnya si Tarik panglima perang yang melewati orang barat susah menyebut Jabal Tarik mereka sebut sebagai selat Gibraltar sampai ke ujung pelabuhan pertama mendarat perahu disebut jesiras diambil dari bahasa Arab jesira jesiras dari bahasa Arab jesira jesira artinya pulau ketika mereka sampai mereka mengatakan itu di sana ada pulau orang Arab menyebutnya jesira mereka pun sampai ke pulau dan pulau itu bernama menjadi benua besar dia disebut dalam sejarah Islam al-Andalus maka begitu banyak sekali dari ulama bergelar al-Andalusi diantaranya Imam al-Qurtubi al-Andalusi al-Qurtubi diambil dari kata Kordofa kita selalu mengkaji kitab tasawuf namanya kitab al-hikam ditulis oleh Imam Ibnu Attaillah As-Sakandari Imam Ibnu Attaillah As-Sakandari punya guru namanya Imam Abdul Abbas al-Mursi Mursi diambil dari nama kota di Andalusia nama kotanya Marselia jadi kota-kota ini berada di Andalusia ada juga beberapa mahasiswa ketika saya sebut Andalusia kami tidak tahu Ustadz Andalusia nggak tahu enggak Real Madrid Barcelona tahu Pak Ustadz Spanyol Maroko Samudera Atlantik jesiras masjid Andalusia 700 tahun umat Islam berkuasa di Andalusia hari ini apa yang terjadi Masjid yang megah cantik indah hanya sebagai cagar budaya forbidden for praying tegakkah kita tertulis di dinding ini forbidden for praying dilarang sholat masuk anak muda ke dalam Masjid megah Andalusia sampai di dalam dia kumandangkan azad Allahu Akbar Allahu Akbar datang security ngomong sholatnya enggak mau azan aja kenapa yang tiazan karena batu-batu ini rindu ingin mendengarkan kalimah Allahu Akbar Insyaallah itu tidak akan terjadi dibalik papan Allahu Akbar kenapa karena kita mewariskan bukan hanya peradaban fisik tapi peradaban non-fisik itu tadi maka judulnya disampaikan Pak rektor di depan akhlakul karimah supaya apa adik-adik tetap lanjutkan tahfiz Quran ada diantara adik-adik ini nanti yang akan jadi menteri Insyaallah amin bangun rumah tahfiz Quran Kenapa karena masjid masjid tegak berdiri imamnya meninggal masjid tegak berdiri muazzinnya tua masjid tegak berdiri khotibnya tidak tergantikan Ustaz Somad bisa menggelegar ini paling dalam waktu lima tahun ini muasuk nanti tahun 2045 udah slow jamaah yang dimuliakan Allah musti ada tongkat estafet meninggal nabi dilanjutkan sahabat meninggal sahabat dilanjutkan tabi'in meninggal tabi'in dilanjutkan tabi'in-tabi'in meninggal Imam Syafi'i dilanjutkan Imam Al-Muzani Imam Rabi Al-Muradi maka imam-imam ini meninggal Imam Ahmad bin Ambal dilanjutkan oleh anaknya Imam Abdullah bin Ahmad bin Ambal dia kumpulkan hadis-hadis bapaknya meninggal Imam Malik bin Anas dilanjutkan oleh muridnya itulah dia Imam Muhammad bin Idris Al-Safi'i meninggal Imam Syafi'i dilanjutkan oleh muridnya itulah Imam Ahmad bin Ambal meninggal Imam Ahmad bin Ambal dilanjutkan oleh muridnya itulah dia Imam Al-Bukhari meninggal Imam Al-Bukhari dilanjutkan oleh muridnya itulah dia Imam Muslim meninggal Imam Muslim dilanjutkan oleh murid-muridnya sampai lah hari ini betapa pentingnya murid-murid diambil dari bahasa Arab arada yuridu iradah murid-murid artinya orang yang punya keinginan yang kuat itu arti murid-murid itu bahasa Arab jadi kalau ada orang yang tidak punya keinginan yang kuat dia tidak kita sebut murid lalu apa student Hai jadi begitu hebatnya peradaban Islam maka kita mesti ambil ini kalau tidak maka kita tidak membentuk satu peradaban yang baru saya yakin dan percaya unibah masjid Amirul Haq mahasiswa-mahasiswanya akan melahirkan peradaban-peradaban baru di masa akan datang Insyaallah dengan syarat berpegang teguh kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah s.a.w. ada satu penelitian dari doktor Universitas Hasanuddin beliau mengurus masjid selama 40 tahun apa analisa Bapak dulu saat yang ngurus masjid itu mahasiswa dibagi tiga aktivis berhasil di ke kuliah orang di masjid biasanya aktivis enggak peduli masjid aktivis sibuk dengan organisasinya tidak berhasil di kelas yang anak IP nya tinggi tidak aktivis tidak ke masjid jadi yang di masjid itu dulu zaman tahun 70-an Pak Ustadz adalah orang yang enggak berhasil di kelas dan tidak aktivis hanya numpang tidur di masjid dulu lalu kemudian ada pergeseran di tahun 90-an di tahun 90-an mulai ada perubahan orang yang berhasil di kelas dia mulai ke mesjid jadi mulai ada keterikatan dan sekarang fenomena baru Pak Ustadz edisi 2020-an apa dia berhasil di kelas aktivis organisasi dan aktif di mesjid sehingga setan-setan pensiun saya yakin dan percaya ini juga yang terjadi di kampus Universitas sebalikpapan Insyaallah karena kalau kita lihat dari adik-adik dari jaketnya dari alma mater dari seragam mereka tiga-tiga ini mereka orang masjid jangan malu untuk buat baju kaos cetak besok ormas orang masjid mereka punya IQ luar biasa IP nya empat tapi juga mereka orang yang aktif berorganisasi sehingga ada tiga-tiga itu ada dalam diri kalian aktif berorganisasi berprestasi tidak meninggalkan mesjid jadi kalau ada mahasiswa Universitas Balikpapan tidak berorganisasi IP 2,0 tidak ke mesjid laut dekat adik-adik masa depan saya ini masa lalu saya ini masa lalu umur sudah 45 tahun sekolah udah selesai tidak ada lagi yang diharapkan saya ini masa lalu yang masa depan itu kita berdua walaupun saya tak bisa menyertai kalian tapi keberhasilan kalian maka Insyaallah itu akan mengalir untuk kita semua Insyaallah kalau kalian jadi orang di masa akan datang kalian bisa membebaskan yang belum terbebaskan tanah-tanah dibebaskan untuk mendirikan masjid dulu kami di kampus punya masjid yang kami banggakan namanya Masjid Amirul Haq maka kami pun akan membangun masjid juga seperti yang dibangun oleh pembina kami dulu menjadi inspirasi man sannafil islami sunnatan hasanatan siapa yang membuat tradisi yang baik falahu ajruha dia dapat pahalanya wa ajruman amila biha orang yang melakukan setelahnya dapat pahala dapat pahala dapat pahala sampai hari kiamat membangun masjid ini cerdas sholat duha sholat duha sholat duha sholat duha sholat duha ninggal hanya sendiri baca Qur'an baca Qur'an baca Qur'an ini hari Jumat baca surat Al-Kahfi bagi yang belum ada belum sempat baca surat Al-Kahfi waktunya enggak sempat lagi mudah-mudahan Jumat depan masih hidup baca Qur'an selesai tapi ada satu yang tidak selesai membangun masjid siapa yang membangun masjid maka sampai hari kiamat mengalir pahalanya Insyaallah yang mewakafkan tanahnya yang menyumbangkan keramiknya yang menyumbangkan gambarnya yang ikut hanya cuman ikut tanda tangan posat dapat juga enggak cuma enggak terlalu banyak tadi saya mulai jam lima sekarang jam enam kurang 10 50 menit saya sampaikan sisanya tadi kata Pak protokol ada yang mau bertanya yang bisa saya jawab yang mancing-mancing enggak saya jawab Hai saya serahkan Oh karena ket Hai baik satu Hai Waalaikumsalam warahmatullah hai 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 abona hai 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 sekarang Hai apa istilahnya ya baik Waalaikumsalam warahmatullah bercaya Kenapa Ustadz menolak jadi wakil presiden Hai kata Stalin Stalin komunis dari Rusia kata dia pemilihan umum itu bukan yang mencoblos tapi yang menghitung Hai cari tulisan tentang Stalin kata dia Hai bukan yang mencoblos tapi yang menghitung kalau yang menghitung di setiap TPS itu adalah anak-anak dari Universitas Balikpapan mau saya jangan maaf memilih tapi dia tidak menghitung yang menghitung siapa Wallah ma'alam besok Hai Ustadz mesti mau mau tapi saya mesti tahu siapa yang menghitung yang kedua Apakah Indonesia ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar Hai Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa Tuhan yang mana buka perembul pembukaan undang-undang dalam dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya Ustadz kok hafal itu bacaan saya setiap hari Senin sejak SD saya tukang baca itu di SD saya tukang baca itu di pondok dan saya yang membawa itu ke dalam hutan anak-anak cukur terasing dalam hutan tidak tahu bendera merah putih tidak tahu Pancasila saya yang membawa itu ke dalam tolong potong videonya share lalu kemudian keluarlah fatwa dari mufti mazhab Shafi'i Imam di Masjid Al-Aram namanya Sheikh Ahmad Khotib Al-Minkabawi meninggal tahun 1916 dia keluarkan fatwa siapa saja yang membunuh Belanda dapat pahala kalau dia mati mati syahid dibawa oleh jamaah haji fatwa itu dibacakan dimimbar-mimbar seluruh Indonesia Allahu Akbar murid dari Sheikh Ahmad Khotib Al-Minkabawi pulang ke Jambang namanya hadratu Sheikh Muhammad Hashim Ash'ari datang orang ke pondok meminta fatwa karena Indonesia sedang kacau balau di obrak abrik oleh Belanda maka mereka berkumpul mengeluarkan fatwa namanya resolusi jihad kita tahunya 10 November 10 November hari apa tuh 10 November 10 November diperingati bangsa Indonesia sebagai hari pahlawan tapi orang lupa kronologi 10 November kenapa orang berani mati kenapa orang siap mati syahid 10 November karena tanggal 22 Oktober dari 22 Oktober ke 10 November 18 hari sebelum 10 November ulama mengeluarkan resolusi jihad siapa yang mati melawan Belanda maka dia mati syahid maka berteriaklah umat Islam Allahu Akbar nah akhirnya tunggang langganglah pulanglah Belanda yang tinggal terong Belanda anak-anak muda sekarang tinggal jadi kalau hari ini ada orang melecehkan Islam meremehkan Allahu Akbar maka sesungguhnya dia belum mengerti sejarah orang yang tidak paham kita kasih paham orang yang kurang paham kita beri paham yang susah adalah ketemu dengan orang orang yang makannya dari gagal paham Hai kenapa itu yang menyebar di internet cacimaki sumpah serapa kepada para abai para ulama karena mereka yang paling banyak akon fake account satu orang punya 10-50 fake account Instagram Facebook Twitter group WhatsApp satu orang punya 50 account maka adik-adik musti cerdas jangan sebut nama orang jangan sebut partai hati-hati undang ITE tapi bermedsos cerdas Ustaz Somad ngomong medsos 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 itu yang folonya hampir 7 juta punya saya maksudnya yang belum follow ya segeralah follow cerdas bermedsos adik-adik yang belum punya channel YouTube buat channel nanti kalau udah jadi channelnya kirim ke tim Ustaz Somad saya endorse kalian adik-adik anak-anak muda buat vlog kalau selama ini musabakoh tilawatil Quran musabakoh tahfiz hadis buat mahasiswa Universitas Balikpapan mengadakan musabakoh vlog video pendek satu menit gimana dia bisa ngomong singkat padat bermakna satu menit yang mengandung dakwah cinta tanah air cinta NKRI cinta habaib cinta ulama cinta Pancasila cinta undang-undang dasar 1945 dalam satu menit bisa dirangkai begitu indah Dewan Jurinya Abdul Somad Hai nah ini semua adalah yang yang bagus kalimatnya maka di upload karena kalau tidak bersaing nanti ketika mereka buka website mereka buka medsos yang tampil adalah orang yang mengejek bukan orang yang mengajak yang tampil adalah orang-orang yang menghina bukan orang yang memuliakan ulama jangan diam asakitu anil haqq setan akhras kalau tidak boleh tablik Akbar Abdul Somad di masjid di masjid Abdul Somad nggak boleh juga ngomong sekarang dibatasi seribu orang dibatasi 300 orang andai tidak ada orang pun saya tetap akan ngomong karena saya biasa ngomong nggak ada orang di TV itu cuma saya sama kamera aja berdua jadi juga andai Abdul Somad tidak boleh ngomong di TV tidak boleh ngomong di radio tidak boleh di upload ke Instagram ke YouTube saya saya akan menulis buku tidak boleh diterbitkan saya tulis saya simpan di bawah bantal setelah saya mati akan dicetak oleh Universitas Balikpapan Hai demikianlah yang dapat saya sampaikan saya dari pagi tadi keluar rumah habis solat subuh langsung keluar rumah langsung ke Jakarta langsung kemari langsung jumpa Pak Rektor langsung jumpa Pak Doktor Randy langsung makan di atas langsung kemari belum ada istirahat lemah kepala pusing tadi saya pikir ini sanggup nggak ngomong ini nanti ah mungkin kultum ajalah rupanya kalau kita duduk dekat anak-anak muda kita pun kembali muda jadi memang mesti sering-sering duduk dengan anak-anak muda Insya Allah ini rasanya saya sekarang ini rasa masih semester tujuh ini langsung doa Mari kita sama berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan generasi ini generasi syabun nasha'afi ibadatillah anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah keluarga besar universus balikpapan diberikan rahmat Ridha Allah 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 zihin niyah wa kuliniatin salihah al-fatihah Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin al-Rahmanirrahim Maliki wa middin iya kena abudu wa iya kena sta'inuh dina surat al-mustaqim surat al-ladhina na'am ta'alihim walil ma'adhu bi'alihim waladhalin amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Allahumma anzilil rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah wa khususan ala jamaati universitas balikpapan berikanlah keselamatan keberkahan panjang umur keridoan kemakmuran kesejahteraan kepada keluarga besar universitas balikpapan ya Allah Allah selamatkan kami dari malapetaka bencana riba zina narkoba selamatkan mahasiswa mahasiswi kami dari pergaulan bebas dari LGBT dari kerusakan mental dari kejahatan berbagai macam aliran-aliran sekular liberal komunis agnotis ateis dan sebagainya ya Allah Allah Allahumma ja'alhum umana aka'ala ardhika jadikan para mahasiswa mahasiswi kami adalah orang-orang yang amanah yang mampu memegang sebagai pemimpin masa depan ya Allah Allahumma taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tuba'alina innaka anta tawabur rahim Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana terima salat kami, puasa kami, zakat kami, infak kami, sulaqah kami sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah Rabbana filana zunubana wa li aba'ina wa li ummahatina ampunkan dosa kami, ayah kami, ibu kami, wa li azwajina pasangan hidup kami wa li zurriyatina anak-anak kami wa li man daqala buyutana orang-orang yang menjadi tamu di dalam tempat tinggal kami wa li man hadharana semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah Rabbana atina fidunia hasanahu fila ikhrati hasanahu wa qina'adha banar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal allah minna wa minkum taqabbal ya karim terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan aku luqaw lihada astaghfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jilasimkasir mohon dikasih jalan Alhamdulillah terima kasih banyak jilasimkasir kepada Ustadz Profesor Ustadzab Selamat kepada seluruh yang hadir mudah-mudahan semuanya dicatat mari kita bersama dengan baca hamzalah Alhamdulillah bilalamin bilal taufiq lijaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilrahmanilrahim Alhamdulillahilrahmanilrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilrahmanilrahim Alhamdulillahilrahim kita langsung jalan silah Bagi Bapak Ibu yang Bersolat Mahrib disini insyaallah Masjid ini sudah mulai dipakai Sejak hari ini Salat ini insyaallah Pindah ke tempat ini sholatnya Sekali lagi Bapak Bapak Ibu Berkenan kiranya bisa Melaksana sholat Mahrib di tempat ini Assalamualaikum Tinggal ngomong sebentar lagi Intinya mau ngadakan Ngundang itu kan Sebentar lagi Banyak orang kan keaguhan instalasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya